Hari ini saya mau review burung yang baru datang kemarin Kiriman dari Mas Irul yang kemarin sudah nanya Mas, jenis untuk romba itu biasanya kayak gini-gini nih Seni tentang burung kenari itu seperti apa sih Lagunya seperti apa, karakternya seperti apa Nanti terus kita dengan buru-buru Mas, yang ini berapa ya sudah nunggu konten ini Eh konten, nunggu burung ini di review satu persatu Lagunya kayak apa, kalian bisa menikmati biar lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Shelfy Bird Media Halo, apa kabar kalian semua? Sobat hobi seluruh dunia Ketemu sama saya lagi seperti biasa Hari ini saya mau review burung yang baru datang kemarin Kiriman dari Mas Irul yang kemarin sudah nanya Mas, coba review kenari lokal Mas, coba nyari-nyari referensi lagu-lagu kenari lokal Mas, coba nyari review ini Ini akhirnya burungnya setelah dicari Mas Irul selama seminggu Akhirnya dapat beberapa Ada sekitar sepuluhan ekor Sebenarnya lebih banyak lagi tapi belum dikirim Biarin nanti dikirim persepuluh-dua puluh Nanti kita review satu-satu Karena ini semua burungnya gacor semua Jadi kita akan review Oke Ini saya review dari paling yang paling kanan ya Jadi burungnya warnanya cerah-cerah Karena kemarin kriteriannya Kalau warna hijau harus gede Ini ada satu tok yang hijau gede Nanti saya disini cuma review lagu Sama jenisnya ya Kalau nanti harga dan lain-lain Biar nanti di sepul Mas Bambang Dikasih di tiktok Karena spesifikasi burungnya satu persatu Biar lebih enak Kalau ini general burungnya warnanya apa-apa Kalian nanti sepulnya enak lagi Oke Ini yang pertanyaan dari sebelah kanan ini Namanya bon kuning ini Bon kuning kayak gini Gacor Tidak ada ringnya Ini Tidak tahu nanti harganya berapa Belum di Apa namanya Inventaris sama Mas Bambang Ini namanya bon Bon apa ya Bon Romeo atau apa kayak gini Ini lokal ya Tidak ada yang nge-f Kalau size-nya Radak gede sedikit ya Pokoknya kalau lokal ya lokal Masalah gede Kecilnya itu bonus Kandungnya ke flek ya Nah yang kedua warnanya Bukan kuning ini Warnanya oranye Ini juga gacor Semuanya gacor ini Terus kedua Ini biasanya Yang jenis-jenis kayak gini Yang banyak dicari nih Nah yang kayak gini Bon-bon kayak gini Warnanya melingsing gini Bulunya kenceng Biasanya Budah ini kenceng banget Yang biasanya buat lokal-lokalan Apa Lokalan jenis untuk Lomba itu biasanya kayak gini-gini nih Jadi dia itu Dari posturnya itu Kecil Tidak begitu besar Dulu Namanya Kalau digantangkan Namanya standar kalitan Itu biasanya dipakai Burung-burung segini ini Jadi size-nya kecil gitu Biasanya Lagunya Tandes Orang bilang lagu Tandes itu Gimana? Yang ngerikstal Tandes Gitu lah Nah sebelahnya ini Warna Bon-niju Bon-niju ini Kakeknya gak ada Kukungnya satu Nanti harganya Disepil sendiri ya Mas Bopeng ya Satu persatu Lagunya kayak gimana Gacornya kayak gimana Dura sini kayak gimana Kalian bisa lihat Sebenarnya satu-satu Nanti kita lebih enak Jualan kayak gitu Ada seninnya ya Jadi nanti seri F Seri F2 Seri F3 Kalau ada Pasti kita tampung Buat kita review Dan kita jual Jadi lebih kayak gitu Nah ini Ini rada gede Ini rada gede Kuning-kuning Apa namanya Kuning podang Enggak sih Enggak kuning podang Ini juga gacor Enggak ada ringnya Yang tadi malah ada ringnya Nah kalau yang ini Malah Gedenya kayak AF Tapi tetep aja lokal Tuh Lagunya Enak toh Makanya nanti kita Mending review satu persatu Lagunya Lihat enak Nah yang sebelahnya Ini ada panda Panda ini ada lagi Tengkoknya Nanti kalian bisa lihat Karena panda itu Pasti harganya Beda Walaupun lokal Karena juga Dari sekian banyak Cuma bisa dapet Panda satu Karena emang Rada susah Ini juga lagunya Ada cengkoknya Nanti kalian bisa lihat Sepil review Satu-satu Jadi jangan keburu-buru Sebagai konten ini Di upload Jangan buru-buru Mas yang ini berapa Nunggu konten ini Eh konten Nunggu buruk ini Direview satu persatu Lagunya kayak apa Kalian bisa menikmati Biar lebih enak lagi Soalnya Saya mengambil burung Kayak gini Satu untuk tetap Menjalankan hobi Buat konten juga Buat review juga Buat review Kalian Oh lagunya kayak gini Oh bedanya kayak gini Nanti kita ulik-ulik Kayak gitu Semakin banyak Burung yang kita Stock atau kita Tambung disini Yang gacor-gacor Pastinya Lebih banyak Soalnya nenek burung Gak gacor Pasti kita gak nerima Masih dulu Nenek suruh nyari Yang burungnya bunyi Kalau gak lokal Karena lokal Lebih gampang loh Kalau saya nyari AF Atau harus F1 Itu biasanya Rada susah Teman-teman Jadi Yang ada dulu Yang penting bunyi Nanti kita review lagunya Kita review Posturnya Kita review karakternya Kita review Kita apa namanya Spesifuah yukit Jajal dipakasipakan ini Sambil bisa buat Eksperimen ya Mas Bobang yuk Nanti kita akan Buat konten Biar kalian Biar tetap menarik Dan tetap ada seni Dalam permainan Burung kenari ini Nah lanjut lagi Ada bon kuning Bon kuning Nah ini spek-spek kayak gini Yang biasanya dicari Untuk orang lapangan Dimain standar kalitan Atau standar kecil Jadi Dari Sepuluh ini Ataupun nanti Semakin banyak burung Pasti karakternya Berbeda-beda Lagunya beda-beda Nggak mungkin ada yang sama Kecuali itu satu rumpun Kalau kalian beli Burung dalam satu rumpun Atau satu Satu peternak Pasti lagunya Hampir sama semua Ya walaupun Nggak sama sepenuhnya Tapi biasanya Hampir sama Kalau gini kan Lagunya beda-beda Jadi Nanti saya tetap Mau membahas Seni tentang Burung kenari Itu seperti apa sih Lagunya seperti apa Karakternya seperti apa Nanti terus kita Bikin konten Kita kemas yang bagus Biar menarik Untuk kalian simak Dan kalian Nikmati Di sela-sela Kesibukan kalian semua Nah kalau seandainya Nanti ada teman-teman Kita rencana juga Mau buka Apa yang namanya Jual beli Nggak jual beli sih Kalau kalian semua Mau jual burung gacor Diposting Nggak laku Ada yang susah jual Coba tawarin ke Mas Bambang Nanti pakai nomor Mas Bambang Kalau nggak Mas Harip Nanti saya lihat Kalau cocok Kirim aja Pasti kami bayar Tapi Spesifiknya harusnya Harus menemukan Kesepakatan Jadi kita nggak mematok Beleh Nggak juga Pokoknya Harga cocok di kami Langsung kami beli Berapapun pasti kami beli Spesifiknya Di luar Yoxer Atau burung impor Pokoknya burung Ternaan Lokal Indonesia Entah itu Syari F Entah itu Lokal Entah itu AF Semua kami terima Asal-asalnya Burung sudah mulai bunyi Atau jantan Karena kita Sudah mengurangi Peternaan Jadi kita konsen ke burung-burung Yang Betul-betul jantan Kalau seandainnya Masih paut Ya setidaknya sudah bunyi Kalau memang sudah Dewasa Juga kami ambil Yang penting Jangan terlalu tua Kalau terlalu tua Kita juga nanti Kita nge-reviewnya Kelamaan kasihan Yang beli juga nanti Oke Jika kalian ada pertanyaan-pertanyaan Yang mau di-review Tentang Gacoran-gacoran lokal Gacoran AF Ataupun Yang lainnya Kalian cukup komen Terus Ajukan permintaan Mas bikinin konten ini Review lagu ini Pasti tak buatkan Oke Reviewnya Sementara itu dulu Karena memang belum banyak sekali burungnya Kalau seandainya burungnya sudah banyak Nanti kita bikin review lebih panjang lagi Sementara gitu dulu Yang bisa saya sampaikan kalian semua Selalu simak konten saya Jangan lupa Biar saya selalu semat Like, comment, dan subscribe Oh iya Pesan buat teman-teman Untuk masalah Lapak orang lain Mohon maaf Jangan tanyakan ke saya Saya tidak tahu apa-apa Banyak sekali WA Yang nanyain tentang lapak orang lain Saya tidak mudeng Inilah kesaharian saya Saya sudah tidak main impor Kalau mau dikatakan Apa namanya Pensiun juga tidak apa-apa Saya lebih senang Melakukan sesuatu yang Berbeda dengan teman-temannya lainnya Mereka masih jualan impor Masih mat Saya tidak jualan lokal saja Yang penting halal Dan tidak merugikan siapapun Oke Sementara gitu dulu Pesan dari saya Tetap semangat Tetap beropah Dan tetap amanah Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!